Dulu gue juga kalau presentasi, waktu awal-awal mulai juga pasti gugupan gitu, terus keringetan gitu. Gue sempet di bentak-bentak. Ini gue boleh ngomongin yang gue cerita malu gak sih? Boleh. Boleh. Ntar gue di ini lagi coba orang-orang lagi. Nama Rendra Abramanteo. Sekarang sih, strada reklam. Jadi sebelumnya gue sempet kerja di MTV. Sebagai musik director, waktu itu beberapa video klip musteradarain gitu kan. Dari beberapa klip, habis itu ada kesempatan waktu itu terjun ke industri iklan. Waktu itu sempet gue ikut salah satu director juga senior, namanya To'ar. Belajar lagi lah, kira-kira belajar lagi ya untuk dapat apa sih yang membedakan antara video klip, kemudian iklan gitu kan. Nah, dari situ belajar 2 tahun, kemudian baru bisa seorang darah sendiri gitu ya. Itu sih awalnya ya. Saya gak nyangka. Wah, udah lama sih. Udah lama ya. Kalau sekarang sampai detik ini sih mungkin 10 tahun kali ya. Koneh UGA! 10 tahun dari 2005 mungkin ya, iklan ya. Dari 2005 sampai sekarang nih. Kalau dibilang it's a good job or not, sangat promising ya. Maksudnya kerjaan ini gitu. Maksudnya kerjaan sebagai surat-surat iklan. Ya, ke depannya sih menurut gue sih sangat bagus karena memang kita juga butuh banyak orang yang niat dan emang passionnya tuh di directing gitu. Karena dari surat-surat iklan sebenarnya kan bisa lari ke mana? Lari ke surat-surat film atau berbau yang visual gitu. Nah, ya surat-surat itu kan sebenarnya emang dia adalah sebagai otak dari satu visual gitu ya. Maksudnya dia membawahi beberapa departemen dan tim gitu kan. Nah, kayaknya memang banyak perlu surat-surat baru gitu ya. Yang memang punya ide atau kreativitas yang memang jauh lebih baik dari yang dari dulu gitu. Maksudnya untuk sekarang ke depannya. Apalagi udah ada platform digital gitu kan. Platform digital juga udah lebih banyak cangkupannya. Sepertinya apapun sebenarnya bisa jadi sebuah visual yang menarik untuk bisa kita kembangin sih. Ada sih satu kejadian yang pernah dulu gue alamin tuh. Waktu itu dealing sama klien yang sangat tidak bisa menghargai orang. Gue sempet di bentak-bentak. Enak banget. Itu satu kejadian yang memang langsung kepikiran gitu. Maksudnya the worst job ever waktu itu sih sebenarnya gitu ya. Jadi kliennya juga sangat-sangat keras kepala gitu ya. Tidak bisa dibuat untuk satu diskusi yang nyaman gitu. Kliennya bentak-bentak gue. Terus ya gue sih bertindak untuk lebih bijak ya waktu itu. Jadi gue nggak bentak balik atau marah gitu. Tapi memang sembuhannya itu memang harus dibalas dengan sesuatu yang baik juga gitu. Supaya tetap prosesnya akan berjalan dengan baik lah gitu. Ya baik dan buruk sih sebenarnya relatif ya gitu. Cuma tinggal kita, cara kitanya menerima atau menanggapinya dengan bijak gitu ya. Dengan baik lagi ke situ sih sebenarnya. Cuma tapi sih rata-rata selama gue ngedirect iklan tuh so far sih baik-baik aja sih semuanya. Jadi nggak yang terlalu dibilang oh ini hasilnya kurang sesuai atau ini hasilnya kok jadi buruk gitu. Semuanya tetap dengan harapan agency, klien itu sangat sesuai lah dengan hasil-hasil yang pernah gue bikin beberapa ini gitu. Kalau dibilang seneng banget sih, ntar ya gue mikir dulu nih. Kalau banyak loh. Ada dong. Ya most of the time sih semuanya baik ya maksudnya selama kepalanya, which is sebenarnya itu adalah saudaranya kan. Selama kepalanya adalah dia bisa meredam emosi, balik lagi meredam ke egois gitu. Mungkin ketika itu udah tercapai, mungkin sampai pas begitu proses persiapan sampai syuting dan hasil akhir. Jadinya semuanya tuh jadi kayak, it's all good gitu. Gue nggak bisa bilang mana yang paling bagus atau paling senang karena semuanya sebenarnya rata gitu. Jadi gue nggak membuat satu kelas mana yang baik, mana yang yang buruk itu tuh bukan satu prinsip yang ada di hidup gue sih sebenarnya gitu. Jadi kayaknya ya baik lagi sih kalau kita nanggepin yang emang baik dan senang ya pasti semuanya akan ya tercapai gitu. Ngomongin soal penghasilan sih atau pendapatan dari seorang director. Kalau dari pengalaman, dari ya ngobrol-ngobrol sesama teman gitu, sesama teman director juga gitu. Kalau di industri iklan, gue dulu sih waktu pertama kali terjun sebenarnya nggak mengincar uang gitu. Jadi gue nggak mengincar sebuah materi lah gitu. Jadi apapun yang kalau lo kerjain dengan niat, dengan passion gitu, dengan tulus gitu, pasti akan baliknya akan baik gitu kan. Kalau sekarang sih gue udah selama 10 tahun mungkin penghasilan gue tuh masih tetep di 2 digit ya. Dan gue juga menjaga gitu nggak. Ini gue boleh ngomongin di yang gue cerita malu nggak sih? Boleh. Boleh. Ntar gue di ini lagi coba orang-orang lagi. Intinya sih gini ya, kalau ngomongin soal penghasilan atau fee atau pendapatan, nggak harus berlebihan sih menurut gue. Maksudnya masih dalam taraf yang wajar gitu, orang ngeliat fee-nya, oh ini masih dalam taraf yang memungkinkan gitu ya. Apalagi sekarang udah banyak, maksudnya udah digital udah mulai merambah gitu. Banyak yang udah kita dengar juga, maksudnya beberapa industri apa namanya, development atau event client, client site gitu. Misalnya budget juga nggak sebagus mungkin waktu belum ada digital gitu ya. Jadi mungkin sekitar 5 tahun, 6 tahun yang lalu atau ya mungkin segitu, nah sekarang digital masuk udah mulai banyak yang dikatakan secara budget dan produksi. Jadi sebenarnya lebih baik dari diri kita sendiri sih sebenarnya yang memberi batasan mana yang berlebihan mana yang nggak sih. Jadi itu sih kayaknya kuncinya, kalau memang mau memulai sebuah profesi misalnya di istradara gitu ya, kalau bisa jangan terlalu muluk-muluk dulu lah gitu. Maksudnya di awal nggak usah terlalu sombong, soalnya banyak gue dengar gitu cerita-cerita gitu ya dari teman-teman gitu yang baru-baru gitu. Atau anak-anak yang baru banget terus pengen ngedirect terus tiba-tiba mereka kasih harganya tinggi sekali gitu. Jadi ya mungkin buat bahan pertimbangan aja sih, buat yang baru mulai atau mau mulai, passion dulu aja. Kerja based on apa namanya, emang niat gitu. Emang kerja ketika itu tercapai, ketika itu dijalanin dalam proses, pasti akan baik gitu hasil baliknya gitu. Buat teman-teman milenial yang sekarang, kalau memang passionnya adalah directing gitu kan, menurut gue adalah kerja keras gitu ya. Kerja keras dalam lingkup yang memang tidak males gitu. Karena beberapa yang gue perhatiin itu adalah dia karena mungkin tidak ada passion atau gaya rahdi di dunia sutradara. Jadinya mungkin akhirnya dia males untuk mengeksplore sesuatu yang dia mau capai gitu sih. Itu satu. Mungkin yang kedua adalah banyakin wawasan sih, wawasan tentang apa namanya, visual gitu. Apalagi sekarang kan dunianya udah lebih banyak, cari sumber berita tuh bisa dari mana aja gitu. Lain hal dulu, gue sebelum ada Youtube atau sebelum ada dunia digital tuh memang masih analog kan dulu jamannya. Jadi apapun yang kita dapat waktu itu adalah sangat berharga gitu. Meskipun memang baik lagi cari sesuatu yang baru itu kan pasti akan butuh dengan kerja atau usaha yang keras gitu. Nah mungkin kalau sekarang udah lebih banyak sumbernya gitu. Nah mungkin itu yang kedua. Yang ketiga mungkin cara bersosialisasi sih menurut gue sih. Seorang director itu gak cuma bisa memvisualkan apa yang dituangkan misalnya di dalam shooting board atau storyboard atau secara eksklusi atau apa. Dia juga harus bersosialisasi dengan tim, dengan departemen-departemen yang lain gitu. Jadi seorang, ya menjadi seorang pemimpin yang baik sih sebenarnya jadi leader. Jadi kalau bisa memang be a good leader gitu, bukan jadi leader yang apa, seenaknya dia gitu. Mungkin itu. Balik lagi sih semua itu butuh proses ya. Dulu gue juga kalau presentasi, waktu awal-awal mulai juga pasti gugupan gitu, terus keringetan gitu. Tapi ya mungkin memang itu yang harus dilalui sih. Maksudnya secara presentasi ke banyak orang gitu kan, ke agency, ke klien gitu kan. Kita banyak ketemu dengan orang-orang besar gitu ya, orang-orang yang hebat gitu kan. Jadi gimana cara presentasi yang baik, tegas gitu kan. Terus kemudian tetap dengan prinsip gitu kan. Terus meskipun kalau misalnya memang kalau ada pendapat, beda pendapat, itu sangat wajar gitu kan. Semua juga kita akan aluni itu di hidup kita pun juga pasti semua ada beda pendapat. Cuma gimana caranya kita memposisikan sebagai orang yang netral dan bisa mengambil perbedaan-perbedaan itu menjadi akhirnya jadi satu visi gitu. Ya sebenarnya sih rahasianya nggak ada sih cuma menjadi diri sendiri sih gitu. Jadi diri sendiri dengan attitude yang baik gitu kan. Terus kemudian senyum, udah kayaknya senyum tuh paling penting gitu. Senyum tuh kuncinya gitu, senyum. Jadi kayaknya ketika orang banyak tertawa atau senyum bisa jadi lebih bisa presentasi dengan baik sih. Yang paling kalau dari gue sih sebenarnya motivation word-nya adalah jangan pernah berhenti belajar. Jadi terus gali terus pengetahuan, wawasan, jangan pernah langsung puas dengan apa yang dicapai. Oke, gue Rendra Abramanteo. Gue freelance. Sampai di video ini, asik. Sampai jumpa di video ini.